Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Perbedaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kanwil DJBB Sultra, mencatat pendapatan negara di Sultra tahun 2023 sebesar 4,89 triliun rupiah, atau naik 7,13 persen dibanding tahun sebelumnya. Dalam rilis capaian APBN pada selasa 30 Januari, Kepala Sekretariat Kementerian Keuangan Sulawesi Tenggara Adib Adli menyebut penerimaan terbesar berasal dari sektor pajak yang mencapai 3,91 triliun rupiah. Sementara selebihnya berasal dari penerimaan PAD Cukai, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 976,61 miliar rupiah. Penerimaan negara pada sektor PNBP berasal dari penerimaan pengembalian uang negara, biaya pendidikan universitas non-BLU, jasa kepolisian, aktivitas pelabuhan, bandar udara, izin keimigrasian, penerbitan surat-surat kendaraan bermotor, dan dari pendapatan badan layanan umum yang terdiri dari BLU Universitas Haluoleo dan BLU Rumah Sakit Bayangkara. Ada kenaikan sekitar 7,13 persen. Penerimaan perpajakan itu meningkat sebesar 1,9 persen. Namun yang menjadi catatan kita ini, ada peningkatan penerimaan negara bukan pajak, yang sudah juga meningkat, disini mencapai 34,83 persen. Meskipun itu bukan merupakan komponen utama, tapi setidak-tidaknya ada pergerakan bahwa laju pertumbuhan dari penerimaan bukan pajak ini sudah jauh melebihi dari penerimaan pajak yang relatif stagnan. Ditian Perpendaharaan Sultra menyebut APBN 2023 menjaga momentum pemulihan ekonomi di Sultra, serta memberikan afirmasi kepada kelompok-kelompok masyarakat paling rentan, melindungi daya beli dan menjadi fondasi menyongsong dinamika ekonomi 2024. Dari Kendari Sulawesi Tenggara Soharudin, Kantor Berita Antara mewartakan.